Intro Untuk acara Cell sendiri, pengalaman pertama atau sebelumnya udah pernah ngambil juga? Mungkin aku sebelumnya kan sempet vakum tuh, jadi gak sempet ikut-ikut kayak begini. Ini baru pengalaman pertama kali sih. Gimana tuh? Ya ngantuknya, ya... Karena kan aku programming kan, programnya banyak gitu. Maksudnya bukan hanya sahur doang gitu. Tapi ada program di pagi, ada di siang, kayak gitu. Jadinya, tapi gak apa-apa sih. Aku enjoy dan nikmatin itu gitu. Ya, cuma sebulan ini kan. Nyasiatinya gimana? Untuk istirahatnya sendiri? Di mobil kah? Istirahatnya di mobil, kalau enggak kita di sini, di ruangan, ya lumayan lah. 1-2 jam istirahat. Dibikin senyaman mungkin ruangan yang... Iya dong, semua di jalan ini harus dengan suka cita, harus dengan happy, gitu. Ini program komedi boleh dikatakan seperti itu ya? Gimana sih untuk membawa dengan teman-teman yang lain membawakan setsa itu? Ini adalah pengalaman yang baru buat aku dan... Tantangan yang baru juga buat aku, karena sebelumnya aku kan pemain drama ya gitu. Main di sebuah drama gitu, yang bener-bener kayak sinetron, film, kayak gitu. Dan ini tuh komedi adalah dunia yang baru buat aku, tantangan yang baru buat aku. Dan aku merasa happy aja gitu, karena merasakan sesuatu hal yang baru. Langsung pede atau sempat awal-awal agak gak buntuk? Komedi sendiri sempat gak pede? Sempat, bukan yang gak pede ya, ya gak pede mungkin ya lebih tepatnya. Karena aku bisa gak sih, gitu. Aku ini gimana ya, ini gimana ya. Bener gak sih aku ngomong, aku salah gak sih, kayak gitu kan. Sempat nanya-nanya sama senior-senior juga, kakak-kakak semua, gitu kan. Aku salah gak sih, kan kalau ngomongnya kayak gini. Enggak kan? Enggak, aku gak apa-apa kamu percaya diri aja, kamu bagus, gini-gini-gini. Ke siapa biasanya? Ke siapa biasanya? Selaling sering nanya? Ya, banyak sih, Kak Piki, Kak Uden, banyak-banyak-banyak, Pak Began, gitu. Pak Celen ini kan tadi sebelumnya bilang sempat waktu gak ada kegiatan. Terus sekarang kegiatannya udah padat, padat banget gitu. Gak ngadati sempat, padat sempat kaget gak sih kayak nge-drop gitu sebenernya? Karena aku sebelumnya juga sinetron stripping kan. Tau kan kalau stripping gak dari pagi sampai pagi, gitu kan. Jadi ya, udah terbiasa dengan situasi seperti ini. Malahan lebih emang. TV host kayak gini ya. Karena kan kita beda-beda lokasi dan beda-beda ketemu orang gitu. Terus beda-beda karakter juga yang dibainin di setiap itu. TV kan. Kalau sinetron kan itu. Terus gitu kan. Dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi kayak begitu. Suntik-suntik imun gitu gak sih? Oh iya, ada infus, vitamin gitu. Terus ada minum vitamin juga dan makan-makanan yang sehat juga sih. Ngebagi waktunya sendiri kayak gimana sih, Kak? Maksudnya? Untuk anak. Maksudnya untuk shooting, untuk kerjaan, untuk keluarga, untuk anak minggu? Ngebagi waktu ya pasti udah. Kalau untuk kerjaan ada manajemennya sendiri dan ada tim khususnya sendiri. Kan ini aku udah tau semuanya udah termanage. Kalau misalnya untuk keluarga dan anak, ya ada waktu-waktunya kayak satu minggu gitu. Dan waktu-waktunya kan gak semua TV host itu setiap hari. Enggak. Jadi ada yang seminggu sekali, ada yang apa. Jadi ya, dipakai kesempatan waktu itu untuk anak-anak. Di belakang panggung suasana ada kekeluargaan dengan teman-teman yang lain sendiri? Seperti apa sih? Karena ke Ruben ini sering bawa makanan. Di sini tuh semua udah kayak keluarga gitu dan semuanya baik-baik gitu. Meskipun mereka udah jam terbangnya udah jauh lebih tinggi daripada aku. Udah senior lebih tinggi daripada aku. Tapi mereka bener-bener ngebimbing aku. Dan ayo Celine kamu bisa, ayo gini-gini. Kamu baik-baik semua nih. Sering main ke teman-teman juga gitu. Sering kita mampir-mampir. Dan kadang-kadang ke Ruben ngasih makan. Ayo Celine makan gitu. Kayak gitu Kak Igun juga bawain jajanan. Dan Tiki juga bawain jajanan. Butuh waktu buat ini gak adaptasi? Maksudnya ngeliatin sama teman-teman baru? Biar fokus tinggal. Pasti kan aku untungnya udah kenal mereka udah dari lumayan lama ya. Cuman sekarang baru kerja bareng gitu. Kalau kenal mah udah. Karena kita sama-sama di dunia entertainment. Jadi ya kalau misalnya kenal mah udah sering gitu. Cuman sekarang baru kerja bareng aja. Gak ada masalah ya. Artinya ketika di satu-satu syuting itu gak ada masalah ketinggalan. Gak sih. Kita langsung langsung angkat. Nyampur. Langsung ya. Gak perlu ngumpul dulu. Dan namun juga orangnya suka nanya. Kak, ini gini ya? Ini gimana ya gitu. Jadi aku kayak nanya gitu. Pertimbangan Mbak Fialin mau ngambil job di jam sahur itu apa sih Mbak? Mungkin dari pengalaman apa namanya. Gimana sih rasanya kerja di jam sahur atau seperti apa? Kerja di jam sahur sesuatu hal yang baru aja buat aku sih. Aku pengen mencoba hal ini aja gitu. Apalagi ini di bulan ramadhan kan menghibur orang juga pahala. Nanti kira-kira akan berada di sinetron atau akan jatuh cinta sama? Untuk saat ini aku belum sinetron sih. Karena udah banyak tawaran juga sih yang masuk untuk sinetron stripping. Cuman aku belum mau sinetron stripping karena lagi menikmati tipe rosten aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih.